kita kemarin sampai pada pembahasan itu pembagian fiil berdasarkan diperlukan atau tidak diperlukan objek ini ada fiil atau tidak memerlukan objek ada fiil lazim dan ada fiil motaadi fiil lazim adalah fiil-fiil yang mana dia tidak membutuhkan objek sedangkan motaadi kebalikannya fiil yang memerlukan objek contohnya kata duduk jalasa, nah jalasa disini termasuk fiilnya adalah fiil lazim dia tidak perlu objek, misalnya jalasa Muhammad telah duduk atau Muhammad sudah duduk kemudian misalnya kalau fiil yang membutuhkan objek contohnya contohnya akala Muhammadun Arruzza Muhammad makan nasi Muhammad telah makan nasi seperti itu jadi kata makan minum terus kemudian apalagi makan minum dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu memerlukan objek sedangkan misalnya lari berdiri tidur duduk pergi nah itu adalah kalimat atau kata kerja yang tidak memerlukan objek masuk kepada pembahasan fiil motori ya disini fiil motori itu fiil yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang kan fiil dibagi menjadi tiga ya menurut zamannya fiil maldi fiil motori dan fiil amr kalau fiil maldi itu telah lampau telah lalu contohnya kataba telah atau sudah menulis kemudian ketika menjadi fiil motori maka menjadi yaktubu kataba yaktubu sedang atau akan menulis kemudian fiil amr contohnya uktub tulislah atau kata perintah yang kata perintah itu terjadinya di masa yang akan datang terjadinya perbuatan itu setelah seseorang mengucapkan kata perintah tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari fiil motori yaktubu 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 yajelisu yashrobu yaktubu itu sedang menulis misalnya yaktubu muhammadun ad-darsa muhammad telah menulis surat kemudian berikutnya lagi yaftahu atau akan atau sedang membuka misalnya yaftahu muhammadun al-baba muhammad sedang membuka pintu kemudian yajelisu contohnya jelisu muhammadun al-kursi muhammad sedang duduk di atas kursi nah kata di atas kursi ini bukan merupakan objek atau mafulun tapi merupakan keterangan kemudian yashrobu akan atau sedang minum misalnya yashrobu muhammadun al-kohwata muhammad sedang meminum kopi nah seperti itu nah kemudian disini tanda-tanda fiil mudori itu pasti diawali dari empat dari huruf mudora ini alif 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 nun ya dan anita atau ane itu ini jangkanya ya aktubu berarti maknanya disini saya sedang muliks nak tubu kami sedang menulis yak tubu mereka ta'afan dia seorang laki-laki sedang menulis tak tubu dia seorang perempuan sedang menulis atau kamu seorang laki-laki sedang menulis ya sama demennya fiilnya memakai tak tubu kemudian pembagian fiil mudori nah fiil mudori ini sama seperti fiil maddi kemarin ya ada yang maklum ada yang majahul yang maklum itu contohnya tadi yaqtubu yaftahu yang dhuru yaulimu nah semuanya bentuknya ini adalah aktif ini pelakunya diketahui fiilnya diketahui nah yang kedua adalah fiil mudori majahul bentuknya pasif nah ini kebalikannya kalau yang maklum tadi pelakunya diketahui jika majahul ini pelakunya tidak diketahui ya pelakunya disembunyikan saya yuktabu dia apa namanya telah ditulis ya jadi kalau fiil mudori majahul itu artinya nanti ada di bisa sedang ditulis sedang ditulis nah seperti itu dan disini keterangannya perbedaan mudori ma'lum dan majahul yang pertama huruf mudora'ah dalam bentuk mudori ma'lum mendaknya bersebaris fathah jadi semuanya huruf mudora'ah hamzah nun ya dan ta itu semuanya berharat dekat fathah ya yuktabu aktubu kemudian naktubu taktubu nah itu semuanya berbaris fathah terus kemudian yang kedua nah sedangkan dalam bentuk majahul maka huruf mudora'ah itu berbaris tomah ya yudhlamu kemudian udhlamu nudhlamu kemudian misalnya lagi tudhlamu nah semuanya berbaris tomah untuk huruf mudora'ahnya nah kemudian huruf sebelum akhirnya itu semuanya berbaris fathah ya disini yudhlamu yudhlamu nah ini semuanya huruf sebelum terakhirnya ini harukatnya adalah fathah yang kedua firmutori maklum itu diterjemahkan akan atau me sedangkan majahul itu diterjemahkan atau sedang di jadi tidak ada pelakunya kemudian ini kemarin sudah kita murah jelas pintas firmutori baik maklum dan majahul itu bisa ditasrifkan ya ke dalam 14 pola sesuai domir yang sudah kita belajar di huwa sampai nah nu ya nah ini kemarin juga sudah ya sudah belum memahat yang ini sudah ya sepertinya pembagian domir sudah dijelaskan ya nah insyaallah bisa dimengerti nah ini untuk tasrif yang maklumnya ya dari yafalu sampai nafalu ya kita perhatikan huruf mudura di awal ini ya ya kemudian ta ya lagi ta dan hamza kemudian nun nah ini semuanya nanti bisa dibaca baca ulang lagi di merojah kita lanjutkan berikutnya begitu juga dengan fi'l mundurik yang ma'lum itu juga bisa ditasrif kuncinya kalau majuhul berarti dirubah semuanya yang huruf ya dan ta serta hamzah dan nunya dirubah menjadi domah kemudian huruf terakhirnya fatah ini sudah fatah misalnya kata yasjudu berarti menjadi yusjadu gitu ya yusjadu yadukhulu menjadi yudukhalu yakhruju menjadi yukhroju yadzhabu menjadi yudzhabu yajelisu menjadi yujelasu nah jadi yang ayin fi'lnya ya ayin fi'lnya ini berubah menjadi fatah untuk fi'l mudhari majuhul nah tayyip sampai sini ada yang mau ditanyakan yang latihannya kemarin sudah dibahas ya sudah diperjakan belum latihannya belum kemarin baru sampai mantasrif yang yang majuhulnya belum eh yang maklumi apa yang negatif eh negatif majuhulnya belum yang maklum sudah yang maklum juga belum sih yang latihannya belum itu ah ya tayyip belum ya berarti siakan yang pertama dokter dokter hela silahkan yang maklum sudah 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 yang yang belum yang 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 belum ya yang yang belum ya tayyip silahkan yukhroju 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 gimana ya yukhroju yukhro yukhro jani ya yukhrojani yukhrojuna yukhrojuna oya yukhrojuna tukhroju tukhrojani tukhrojuna tukhrojuna tukhrojani tukhrojuna nah 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 nukhroju 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 oh iukhroju ukhroju nukhroju ukhroju 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 iya doa semuanya atau huruf mudara siap kita lanjutkan berikutnya kata yudhkhalu silahkan yudhkhalu yudhkhalu yudhkhalani yudhkhaluna yudhkhalu yudhkhalani yudhkhalu disini tak dulu yudhkhalu yudhkhalu yudhkhalani yudhkhalu yudhkhalna 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 Ayo, pelanjut berikutnya. Saya Ustazah. Iya. Yun-Ghoro. Yun-Ghoro. Yang Zoro. Yang apa? Yun-Ghoro. Yun-Ghoro. Yun-Ghoro ya. Ini sebentar saya jelaskan. Semua huruf mudoraannya dirubah menjadi domah. Ya depan domah. Huruf sebelum terakhirnya Fathah. Yun-Ghoro. 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 Tang-Ghoro. Domah tu. Tang-Ghoro ya betul. Tang-Ghoro. Tangnya domah. Tung. Tung. Tanya domah umum. Oh, tung ya. Oh, iyalah. Maaf. Tung-Tung-Jhoro. Tung-Jhoroni. Yang... Yung-Yung ya. Yun-Ghorna. Iya. Tung-Jhoro. Tung-Jhoroni. Tung-Joruna. 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 Tung... 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 Tung-Jorina. Tung-Jorina. Tung-Jhorina. Tung-Jorna. Hmm? Ang-Joru. Ang-Joru. Jadi yang perlu diperhatikan huruf mundurahnya Semua huruf mundurahnya berharokat domah Baik ya nun hamzah maupun taknya Berikutnya yudlamu 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 Yudlamani Yudlamu Tadlamu Tadlamani Tetap domahnya saja Tadlamu Tadlamani Tadlamna Tadlamu Tadlamani Tadlamuna Tadlamina Tadlamani Tadlamna Adlamu Nadlamu Tadlamu 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 Kemudian yuk maru berikutnya. Kemudian yuk maru berikutnya yuk jelasu yuk jelasu misalnya kata yuk jelasu ya silahkan siapa kami siapa ya baik kualan Ustazah yuk jelasu ya yuk jelasu yuk jelasu ya jelasu ya jelasu ya jelasu nah eh tujelas nah kemudian jadi tujelas tadi tujelas ni terus tujuh yuk jelas ni yuk jelasna Astagfirullah macet macet ini apa Ustazah tujelasu tujelasani tujelasuna tujelasina tujelasani tujelasna Ujelasu najelasu Nujelasu Nujelasu Santi barakallah Fik Jazakilah khair Berikutnya Yudhabu Yudhabu Silahkan Umi Zainah Ya Ustazah Aduh bisa gak ya Yudhabu Silahkan Umi Udah apa ya itu ya pergi ya Ustazah Ya Yudhabu Jadi kata Yudhabu ini ditasrif kepada wazan Yuf'alu Nah disini yaknya karena kita sedang menasrifnya fi'il mudori majuhul berarti huruf mudoro'anya huruf mudoro'anya huruf mudoro'a itu huruf yang terletak di depan Ya untuk huruf mudoro'i ya Jadi diganti dengan doma Kemudian huruf terakhir huruf kedua sebelum huruf terakhir itu difathatkan Berarti kalau disini menjadi Yudhabu ya Berarti doma kemudian huruf keduanya menjadi fathah Yudhabu Yuf'alu Yuf'alani Eh afan Yudhabu Yudhabani Nah seperti itu Yudhabu Nah Kita coba ya Ustazah Yudhabu Yudhabani Yudhabuna Nah Yudhabu Etadudhabu Dudhabani Tudhabuna Ganti ya Yudhabuna Yudhabuna Ya Yudhabuna Tudhabu Tudhabani Tudhabu Tudhabani Tudhabuna Tudhabu Nudhabu Gitu ya Ustaz Nah coba diulang lagi Umi Dari Yudhabu 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 Diulang dari sini Tudhabu Dari Dhamiranta Tudhabu Tudhabu Tudhabani Dari Dhamiranta ya Tudhabu Tudhabani Tudhabuna Tudhabina Tudhabina Ikutin ya Belum lihat Rumusan Aduh ya Allah Tudhab Tudhabani Tudhabani Nudhabuna Nudhabuna Nudhabu Nudhabu Ya jadi Nun sama Hamzah ini Juga sama dia Tomah ya Maaf Siap Barakallah Fik Jazakilah Khair Berikutnya Dokter Dewi Kata Yudhabu Dokter Dewi Baik Yudhabu Ya Saya coba dulu Jangan ganggu Ini cucu saya Ya Asya Allah Yudhabu 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 Yudhabuni Yudhabu Yudhahani Yudhabani Yudhabuna Yudhabu Tuftahu Tuf Tahu Terus Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tana Tuf Tana Najib doanya Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf Tahana Tuf Tahani Terus Tuf Tahu Tuf Tahu Tuf-tah-hinah Tuf-tah-hani Tuf-tah-na 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 Ya, tuf-tah-na Terus Terus Ana ya Ana Tahu U Iya Uftahu Uftahu Uftahu, bukan Tuf, tapi U Hamzah, dokter, Uft Uftahu 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 Ya, jadi Yang untuk di halaman 55 Nah, jazakil akhir barokalafik Ini sama ya Wazannya, tinggal mengganti Huruf mudoroahnya Dengan harokat doma Kemudian sebelum huruf terakhirnya Diganti Dengan Fathah Ya Nanti Umat boleh tulis ulang di kitabnya Masing-masing versi yang Majahulnya Berarti kalau Yafalu Wazannya Atau rumusnya itu apa Yufalu Ya Yufalu Misalnya Fa'ala Yaf'ulu Ada wazan Fa'ala Ini untuk Maldinya Apa Ya Maldi Mudoroahnya itu Yaf'ilu Fa'ala Yaf'ilu Ini Yaf'ilunya menjadi apa Kalau Majahul Umahat Yuf'an Iya Menjadi Yuf'alu Mumtazah Menjadi Yuf'alu Jadi semuanya sama ya Dirubah huruf Yang mudoroahnya Semuanya menjadi Yudhoma Kemudian Dia Harokati Fathah Sebelum huruf terakhirnya Yuf'alu Yang menjadi Perhatian kita Itu adalah Dalam Fi'ilnya Ya Kemarin sudah dibahas Jadi Huruf asli Suatu kata itu Cuma terdiri dari Fa' Fi'il Kemudian Ain Fi'il Dan Lam Fi'il Nah yang mana Ini disingkat jadi apa Fa'ala Fa'ala ini Wazan Atau Rumus Artinya melakukan Ya Dia punya arti Melakukan Nah misalnya ada kata Kataba Ya misalnya ada kata Kataba Sini Misalnya seperti ini tadi ya Fa'ala Ini adalah Wazan Atau Rumus Artinya Melakukan Ya Dia melakukan Kemudian ada kata Lagi Misalnya disini Kataba Ini adalah contohnya Atau mauzun Kata Kataba Ini ditimbang Kedalam Fa'ala Ya Yang mana Kaf ini Sebagai Wa'fi'il Kemudian Taknya Sebagai Ain fi'il Dan baknya Sebagai Lam fi'il Jadi misalnya Ada tambahan huruf Di depannya Ya misalnya Begini Af'ala Nah ini Sudah beda lagi Rumusnya Ini huruf Yang memiliki Tambahan Ini adalah Rumus yang memiliki Satu huruf Tambahan Ya Kata aslinya itu Fa'al Fa'al Terus misalnya Ada lagi Seperti ini Fa'al Ya Ini Huruf aslinya adalah Fa'ain Dan Ada pun Alif disini Ini merupakan Huruf tambahan Misalnya Kata Doroba Doroba Artinya Memukul Ya Memukul Kemudian Ada kata Doroba Jadi Doroba Ini panjang Ada alifnya Maka ini Artinya adalah Saling memukul Jadi Jika ada Satu tambahan Dalam satu Wazan Maka Nanti Artinya juga Bertambah Ya Kalau Doroba Itu artinya Memukul Tapi Kalau Doroba Dotnya ini Ada taman alif Maka menjadi Saling Memukul Seperti kemarin Itu Contohnya Kemarin apa Gofero Ampunan Ampunan Ada Tambahan huruf Alif Sin Dan Tak Menjadi Is Tau Faro Maka ini Artinya Menjadi Ada tambahan Setiap kata Bila kita Menjubai Setiap kata Yang ada Tambahan Huruf Alif Sin Dan Tak Ini Maknanya Meminta Meminta Apa Meminta Ampunan Nah Seperti ini Jadi Kalau Huruf Asli Itu Apa Faala Sulasi Mujarad Baik Misalnya Huruf Asli Kalimat Terdiri Dari Tiga Huruf Ya Contohnya Tadi Toroba Wazannya Apa Faala Jadi Wazan Untuk Sulasi Mujarad Ini Untuk Fiil Maldinya Ada Faala Kemudian Faila Dan Faula Cuma Tiga Ini Saja Kalau Faula Ini Kebanyakan Dia Wazannya Adalah Wazan Sifat Contohnya Ya Misalnya Jamula Telah Telah Indah Kalau Faila Ini Misalnya Samia Telah Mendengar Kenapa Dikasih Kata Telah Karena Menunjukkan Fiil Madi Jadi Kata kerja Yang menunjukkan Masa Lampau Contohnya Kalau Kataba Eh Faala Baik ya Kataba Doroba Ini Bajan Paling Banyak Kataba Nah Taib Nah Semua Fiil-fiil Ini Bisa Ditambah Dengan Hamzah Misalnya Dengan Tambahan Satu Huruf Menjadi Aktaba Atau Misalnya Afala Ya Afala Terus Misalnya Lagi Akroma Telah Mulia Akroma Samia Setelah Selain Samia Apa Lagi Yang Ain Filnya Itu Kasro Balsiro Bisa Enggak Ustada Iya Kasiba 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 Yahsibu Bisa Terus Kemudian Misalnya Apalagi Alima Syariba Amina Fariha Amila Fahima Faham Nah Seperti itu Ini untuk Tahu Aja Jadi Ketika Dalam Suatu Kata Misalnya Di dalam Al-Quran Kita Menjumpai Kata Di Ini Surat Aba Koroh Misalnya Ras Ta'in Bila Sebentar Carikan Ini Ya Was Kuruli Ini Kalau Was Kuruli Ini Dia Anu Nah Ini Istainu Ya Ini Sama Kayak Gua Farah Tadi Ada Disrat Al-Baqarah 153 Istainu Nah Seperti Ini Nah Ain Ini Kita Fokus Disini Ini Hamzah Afan Alif Sinta Ini Adalah Huruf Tambahan Ya Istainu Artinya Apa Minta Pertolongan Pertolongan Bawah 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 Bawahnya Kata-kata Ini Jadi Film dan yang dia ditambah ya yang tidak bersambung dengan domir, alif isnain dan wawul jamaah nanti akan dijelaskan ini contohnya jadi di akhir hurufnya ini tidak ada huruf alif, tidak ada huruf waw itu namanya nah disini ada di lima domir ada di lima domir domir apa aja? huwa kemudian hiya anta ana nahnu yak kulu ini di domir wawul kalau dia sedang makan menjadi apa? ada yang tahu? wawul tak kulu tak kulu ahsan kemudian kalau dia laki-laki sedang makan ayo siapa yang tahu? apa dokter? yak kulu tadi ustada eh kalian kamu oh kamu kan ustada anta tidak ada hurufnya dia ya anta kalau anta menjadi tak kulu tak kulu ya anta tak kulu tak kulu hiya ya sama dengan hiya nah saya sedang makan tak kulu kemudian kalau kami sedang makan nah nasya'al santibarokal fikuna jemian nah seperti itu ya jadi lima domir itu yang merupakan dia adalah fi'il muthori sahihul akhir yang bangunan atau akhir hurufnya itu sahih sahih itu maksudnya yang dia tidak ada huruf ilah ini namanya huruf ilah huruf mat ya kalau masih bingung dengan huruf ilah huruf-huruf mat alif yang sebelumnya fathah ya sukun yang sebelumnya kasrah waw sukun yang sebelumnya domah biasanya kan kayak gitu ya belajar ya kalau tajwid itu ya huruf ilah itu huruf mat bisa dipahami nah jadi kalau ya kulu ini huruf aslinya apa jauh mahat yang kita belajar tentang wajan fa'ala akala hamzah hamzah disini sebagai fa'filnya mana hamzah 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 sebagai fa'fil kemudian kalau ayin fa'filnya yang mana kaf kemudian lam fa'filnya yang mana lam masya Allah sedangkan ini adalah huruf tam bahan ini huruf huruf motor itu ciri untuk fi'il motor nah misalnya disini bisa pahami ya nah misalnya ini yashrobu coba kalau huwa yashrobu ya kalau hiyah gimana pasrobu yashrobu kamu laki-laki sedang minum kamu yashrobu 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 kalau saya sedang minum yashrobu yashrobu kalau kamu sedang minum yashrobu yashrobu yang mana sekarang lam fi'ilnya dari kata yashrobu ini lam fi'il bak 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 ya taib kemudian mana yang fa'ilnya roh roh fa'il eh yashrobu yashrobu anji kemudian untuk ain fi'ilnya roh roh naam taza barakallahu fi'il taib sekarang kata yashrobu dia seorang laki-laki sedang akan sujud bersujud misalnya untuk hi'a menjadi tas judu tas judu ahsanti kemudian anta tas tas judu ahsan anna tas judu nahnu tas judu jadi yang paling mudah itu yang paling mudah diingat itu apa anna dan nahnu ya karena dia sama depannya hamzah dan sebenarnya itu harus apa mengingat-ingat letaknya kalau laki-laki berarti dia pakenya ya kemudian nah kalau yang untuk hi'a memakainya ta tetapi kalau untuk yang mukhotop anta itu kembali lagi kita pakenya ta jadi ta ini bisa digunakan untuk hi'a dan anta ya tas judu untuk hi'a tas judu juga untuk anta tip sohyul akhir bisa dipahami sampai sini jadi bagaimana membedakan itu untuk yang hi'a dan anta itu apakah kalau disini belum bisa dibedakan tapi kalau untuk masuk kalimat nah nanti baru bisa dibedakan kalau pelakunya failnya setelah kata misalnya tas syerobu itu fatima ya berarti disitu kalau setelah tas syerobu titik-titik ya muhammad ada huruf ya muhammad berarti disitu untuk anta nah biasanya kalau untuk anta itu kayak berupa pertanyaan ya muhammad misalnya hal anta hal anta tas syerobu ya muhammad apakah kamu sedang minum mada tas syerobu ya muhammad apa yang sedang kamu minum seperti itu ya kalau bentuknya anta jadi kayak lebih ke apa hiwar gitu pertanyaan bisa dipahami ya ustada insyaallah alhamdulillah kita lanjut ke berikutnya ya umahat yang tadi udah sayhul akhir jadi cuma lima nah ini harus di ingat-ingat lima karena nanti ada lagi yang fi'il muddori dia bagi nah sekarang kita mu'tal akhir ya filmudori mu'tal akhir berarti ini lawannya sahihul akhir kalau filmudori mu'tal akhir ini berarti di akhirnya itu ada huruf ilat huruf ilat tadi ya huruf mat ada alif waw dan ya nah contohnya disini ada yansa ini huruf ilat ini hampir sama di pembelajaran isim isim apa namanya umahat maksur maksur isim maksur nah ya sama tapi kalau yang itu di isim tapi kalau disini namanya mu'tal fi'il muddori mu'tal akhir akhir naam ya yansa itu melupakan kemudian yanha ini juga ya sama kayak maksur ini namanya alif lazimah yardo lahriyuddo ini juga alif lazimah kemudian mu'tal kemudian disini yanmu nah ini waw yawzu ini juga waw yade'u memanggil ini juga mu'tal waw kalau untuk mu'tal ya yakobi yaroni yaroni jadi yazni ya yazni nah disini sama kayak isimankus dan maksur yang kita lihat adalah apabila huruf sebelum huruf terakhir itu kasroh ya berarti dia masuknya disini adalah mu'tal akhir ya kalau huruf sebelumnya adalah fatah berarti mu'tal akhir alif nah kalau waw ini gampang sekali ya apabila sebelum huruf mu'talnya itu adalah tomah nah itu tadi contoh-contoh dari mu'tal akhir jadi berangkira dengan huruf illah bisa dipahami sampai sini apa itu ustazah bisa diartikan tidak yansa apa artinya ya yansa itu melupakan sudah sudah kemudian yanha itu melarang naha yanha naha yardo meritoi yanmu tidur sedang tidur menimidori berarti kata sedang ya ada kata sedang atau akan kemudian ya huzu sebentar huza menyerang sebentar dalam Al-Quran itu kayaknya apa ya artinya menyerang boza yadeu memanggil da'a yadeu kemudian nah ini kalau ya kolbi ini banyak ya dalam Al-Quran yukolbi memberitahukan terus kemudian ya zini itu berzina ya zini nabi katakan untuk mencuri nah tidak akan berzina itu di surat entahana walayatina bibutani ya faktarina nah ini walayaznina yarmie melempar yakodhi menentukan baik sudah 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 saya syukran baik kemudian yang terakhir yakni bagian dari film muhtarik tadi yang pertama sahihul akhir kedua muhtar akhir yang ketiga adalah af'alul khomsah nah kita lihat kata al-khomsah itu apa artinya li lima nah af'al itu jama dari fi'lun ya fi'l-fi'l yang lima af'alul khomsati jadi fi'l muhtariknya ini ada lima nah tadi kita sudah bahas ya lima untuk fi'l muhtarik yang sahihul akhir nah sekarang disini ada lima af'alul khomsah kita lihat disini ya yang pertama ada ada wazan yaf'alani ini menunjukkan apa gambirnya umahat umah uah ee kok uah 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 tef'alani ada umah kemudian umah 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 kemudian iaf'aluna berinya apa umum umah umah taf'aluna an 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 tum ya ada depannya tak taf'alini an nanti ya baik disini ada yaf'aluna domir apa aja yang memakai yaf'aluna umahat umah untuk mudakar saja ya betul betul tidak umah untuk yang perempuan juga yaf'aluna oh iya beda-beda dipan yaf'aluna yaf'aluna umah mudakar umah disini umah mudakar kita sambil kita menerawang mengingat-ingat tasrifnya yaf'alani nah kemudian taf'alani ini juga untuk humah ya humah tapi juga untuk atumah humah yang mu'anas ya ya enggak umahat ya 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 kita lihat lagi wazan yang sama taf'alani itu dimana di antumah untuk apa mu'anas dan mudakar hitopnya adalah mukhotop ya mukhotop untuk mudakar dan mu'anas sama memakai apa taf'alani disini ada dua ya ada tiga domir ya iya enggak coba sambil kita rawa yang pertama dua orang perempuan mereka dua orang perempuan ya kan satu tulis gimana ya ini yang pertama adalah mereka dua orang perempuan yang kedua antumah kalian dua orang laki-laki tiga kalian dua orang perempuan wazan taf'alani ini digunakan tiga domir ya sampai sini bisa dipahami sambil menerawang nih kira-kira bener enggak bagaimana Bustaja taf'alani dua perempuan cuma coba kita lihat yang kesini ya ini kita lihat lagi kita lihat wazan taf'alani ya yang pertama ada disini dia berdua bukan dia ya sebenarnya kalau dua itu kan mereka ya mereka berdua perempuan saya bisa jadi pahami ya kedua kalian lagi-lagi laki-laki juga memakai sama taf'alani belum lah belum jam lima terus yang ketiga terus yang ketiga juga ada domir kalian berdua perempuan taf'alani jadi ada berapa yang sama wazannya tiga ada tiga sampai sini bisa dipahami bisa nah itu ya jadi fokusnya kalau dua ini berarti yang mana nih yang di depannya ta itu ada tiga domir ya disini huma ini antuma keduanya sama kan antuma ya ini antuma juga ini antuma juga berarti sama jadi huma dan antuma itu mati wazan taf'alani bisa dipahami sampai sini insyaallah sudah ada kita lanjutkan lagi yang ke tadi berarti ini taf'alani ada tiga kemudian berikutnya yaf'aluna ini domirhum ada satu mereka jama' laki-laki kemudian taf'aluna kalian jama' laki-laki taf'alina kalian satu orang perempuan jadi kalau kita hitung ini namanya af'alul komsah ya tadi ya ada lima ini sebenarnya ada tujuh umahat satu dua tiga empat lima enam tujuh sampai sini bisa dipahami karena antumanya dua itu betul antumanya ada dua ini taf'alani ini ternyata ada humah ada dua antumah baik bisa dipahami ya masih bingung enggak apa-apa kalau masih bingung nanti diulang lagi gimana yang lainnya kalau tidak ada komen anak-anak sudah paham ya insya Allah Ustazah insya Allah Ustazah mungkin harus diulang-ulang lagi ya jadi ini ciri ciri fiil muddori itu ada empat huruf muddoro'ah ya hamzah nun nah hamzah nun ini paling mudah kan umahat ini untuk domir ana dan nahnu ya kan nah tinggal huruf ya-nya sama huruf apa tak nah kalau ya ini dia masuk ke muddakar ada dua muddakar domir apa hua dan hum satu masuk ke mu'anas itu domir hunna baik kita cek di sini ya kebenarannya nah kita lihat ya di sini untuk mu'anas ini ada yaf'alna muddakar yaf'alu ini muddakar muddakar ya mu'anas jidomir hunna nah sampai sini bisa dipahami iya sudah jadi sambil kayak kita itu membayangkan menerawang dan mencocokkan ya gitu si punya bahagia bahasa Arab tuh kayak gitu nah ini ya ini ya terus kemudian tak nah tak ini khusus untuk mu'anas domir ya kemudian Nuhuma ya terus dia untuk semua mukhotob mukhotob itu berarti lawan bicara ya berarti dari tang sampai antuna antuna berarti ada berapa domir ada enam iya ada enam baik kita cek kita cek kebenarannya ya pakai yang hijau yang tak tadi yang pertama domir hiya betul terus kemudian untuk domir mukhotobnya anta semuanya pakai tak ya kan ya betul udah selesai untuk taknya kemudian kita balik lagi ke sini ya tak udah selesai tinggal Hamzah dan Nun Ana dan Nahnu sudah Umahat selesai ini kita hitung ya enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas ini Humah anta antumah enam tujuh lapan sebentar sembilan 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 sebentar apa lagi Yaf Alna udah belum tadi Yaf Alna nya Ana sudah satu dua yaknya tadi Hua kemudian Hum oh Humah nya belum ya Humah nya disini kelewat Humah berarti pas empat belas ya kita hitung lagi ini Ana Nahnu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan lapan tambah enam empat belas pas ya nah begitu cara mengidentifikasi suatu fi'il muddor ini masuknya domir apa nanti silahkan di ulang lagi ya pembelajarannya jadi harus bikin oret-oretan jadi bukunya dicoret-coret aja ya jangan disayang-sayang umat makin banyak coretan makin bagus nah ini terus selalu kenapa kok dibilang kok dikatakan Af'alul Khamsah dikatakan lima ya karena yang tiga wazan Taf'alani ini merangkup atau mencakup tiga domir makanya karena dia sama maka digabungkan menjadi satu nah seperti itu menunjukkan apa Humah dan Antumah ya Barakallah Fikunan Jami'an baik waktunya sudah habis Sumahat ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup halakohnya nanti mau diulang lagi dengerinnya Ustazah ya nanti kalau misalnya masih ini pekan depan kita meroja cepat tapi dalam kondisi sudah Humahatnya sudah ini semua maksudnya sudah begitu ditanya sudah sudah memahami ya Insya Allah intinya seperti itu memang apa namanya memahami domir ini harus tentas dulu sebelum kita masuk ke bab berikutnya karena domir ini berkaitan arat dengan tasrif fiil mudori fiil madhi terutama di fiil mudori kalau fiil madhi dia kan mabeni nah fiil mudori ini nanti yang mu'rob yang menjadi inti perubahan katanya kata ya perubahan huruf pada fiil ini nanti kalau sudah ini yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina udah gak bingung itu insya Allah kedepannya mudah makanya kita harus tentaskan ini sampai semuanya benar-benar paham begitu ya Umat Barakallahu Fikuna Jami'an semoga sedikit ini bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dengan sempurnanya halako pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis Rabbana taqbalmina inakanta samial alim batu malayna inakanta tawaburahim naftan bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis wahanakallah mawabiham Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum